Kenapa para sahabat dan Rasulullah itu setelah Fatuh Makkah kok mereka gak balik kampung gitu ya pertanyaannya. Itu pertanyaan yang sama juga. Saya sampaikan kepada orang-orang yang, ya termasuk saya, saya kan dulu gak ada rencana mau tinggal di Jakarta. Tapi setelah di Jakarta kenapa saya gak balik kampung aja. Kan itu komplikated menjelaskannya Pak. Jadi orang-orang yang niat berhijrah itu, umumnya yang balik kampung itu mindset orang kita, orang Indonesia. Sehingga itulah yang menyebabkan diaspora Indonesia itu umumnya, mohon izin mohon maaf, itu tidak sekuat diaspora bangsa-bangsa lain. Karena di benak dia kalau berhijrah harus pulang kampung. Makanya orang Indonesia itu gak ada yang menjadi pejabat menonjol di tempat-tempat lain. Bayangkan dengan negara-negara lainnya. Di tempat A dia bisa jadi anggota DPR, anggota Senat, menjadi pejabat, wali kota, dan seterusnya. Karena konsep dia kalau izrah di sana, balik atau tidaknya itu gak wajib-wajib banget. Makanya konsep diaspora orang Indonesia berbeda dengan konsep diasporanya orang Cina dan Amerika. Sehingga orang Cina pun dia akan bisa berkarir di tempat A, tempat B, tempat C. Sampai jadi wali kota. Orang India, Anda kalau ketemu orang India, di mana aja ada. Karena konsep diasporanya udah di situ gak harus pulang. Yang penting dia bisa berkontribusi. Nah, maka demikian juga ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah hijrah di Madinah. Itu bukan masalah kampung halaman dan tidak kampung halaman. Di situ sudah settle di dalam berdakwah dari sana. Dan ketika udah ada Fatum Makkah lah hijrota itu juga tidak berlaku sebaliknya. Yang sudah di sini, ya kalau gak perlu-perlu banget gak perlu ke Mekah. Yang di Mekah kalau gak ada urgensi banget mau ke Madinah, ya gak perlu ke Madinah. Sekalipun tidak dilarang. Tadinya harus sebelumnya dilarang. Di perintah harus kemudian karena perjanjian Hudaybiyah dilarang. Nah, setelah Fatum Makkah itu bebas. Boleh pindah, boleh tidak. Tapi kenapa Rasulullah dan para sahabat umumnya justru memilih untuk tidak pindah? Tapi ini ada, masih koma Pak. Pertanyaannya, pernyataan berikutnya. Sebagian besar para sahabat justru makamnya di luar Madinah. Itu belum selesai perkataan saya. Kenapa? Karena mereka menyebarkan Islam di luar kota Madinah dan Mekah. Abu Ayub makamnya ada di Turki. Para sahabat makamnya nanti ada di atas di bagian utara. Makamnya ada di selatan. Bahkan sampai ada, tapi ini yang lemah ya. Sampai-sampai ke Cina. Tapi sebenarnya itu bukan Ibn Mas'ud ya. Itu muridnya Ibn Mas'ud. Sampai ke Guangzu dan lain sebagainya. Itu sudah generasi tabiin, bukan sahabat. Bahkan konon sudah sampai ke Nusantara. Itu juga tidak bisa divalidasi. Jadi mereka bukan memilih Madinah. Madinah hanya home base-nya saja. Tapi mereka hijrah lagi. Hijrahnya tujuannya beda dengan dulu. Kalau dulu menyelamatkan dari kedaliman. Yang kedua adalah tadi mendapatkan kenyamanan di dalam berislam. Sekarang mereka berhijrah, intisyar untuk mendakwakan Islam. Makanya sampai Abu Ayub Al-Ansori itu meninggalnya justru di Turki. Jauh loh Pak dari Madinah ke Turki. Naik pesawat itu kalau dinaik pesawat saja berapa jam. Hitung itu jaraknya. Jadi mereka memilih tidak kembali ke Mekah. Karena Mekah situs syariahnya sudah terjadi. Orang Mekah sudah bisa berislam dengan baik. Jadi masalah saya ke situ atau tidak itu masalah lain. Gampang. Saya ada keperluan tidak? Kalau ada silahkan boleh. Tapi kenapa kalau tidak terjadi? Karena mereka berdakwah di tempat lain. Terima kasih telah menonton!